Tim Nas Thailand dipastikan akan tampil pincang tanpa dua pilar ketika menghadapi Indonesia pada final piala AFF 2020. Tim Gajah Perang, julukan Tim Nas Thailand, lolos ke final setelah menahan imbang juara bertahan Vietnam. Tanpa gol pada semifinal kedua piala AFF 2020, hasil imbang itu membuat Thailand lolos ke final piala AFF 2020 dengan keunggulan agregat 2-0 atas Vietnam. Di sisi lain, Tim Nas Indonesia Beasuhan Sintayong meraih tiket final setelah menyingkirkan tuan rumah Singapura dengan keunggulan agregat 5-3. Sama seperti semifinal, final piala AFF 2020 juga menggunakan format 2 leg tanpa aturan agresivitas gol tandang. Leg pertama final piala AFF 2020 dijadwalkan berlangsung pada Rabu 29 Desember 2021. Leg kedua final piala AFF 2020 akan helak 3 hari, berselang pada Sabtu, tanggal Sabtu bulan 1-2022. Pada final leg pertama, Tim Nas Thailand dipastikan tampil tanpa bekiri andalan mereka. Teraton Bun Matan, bekiri berusia 31 itu, absen pada leg pertama final piala AFF 2020 karena akumulasi kartu kuni. Teraton Bun Matan, tercatat selalu menerima kartu kuni pada dua laga semifinal piala AFF 2020 kontra Vietnam. Kehilangan trade, Teraton Bun Matan pada leg pertama piala AFF 2020 tentu baru tak buruk untuk Tim Nas Thailand. Sebab, Teraton Bun Matan adalah salah satu kunci keberhasilan Tim Nas Thailand lolos ke final piala AFF 2020. Pemain berusia 31 tahun ini selalu bermain sebagai striker hingga akhir pertandingan. Hasilnya, Teraton sukses menyumbang satu asis dan membantu Tim Nas Thailand mencetak tiga klien sheet. Thailand tentu akan sangat kehilangan Teraton Bun Matan. Sebab, Teraton Bun Matan juga merupakan salah satu eksekutor bola mati Tim Nas Thailand. Teraton menyumbang gol dari titik putih saat Thailand menang 3-0 atas Indonesia di Gelora Bung Karno pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2020 September 2019. Tim Nas Thailand kemungkinan besar juga akan bermain tanpa keeper handalan mereka. Teraton Bun Matan adalah Cacai Bud Rom pada final piala AFF 2020. Sebab, Cacai Bud Rom mengalami cedera cukup parah pada semifinal kedua kontra Vietnam. Keeper berusia 34 tahun itu mengalami cedera setelah keluar dari sarangnya dan melakukan sapuan di tengah lapangan. Dalam tayangan ulang, Cacan kemungkinan besar salah mendarat karena dating yang mengotong bola umpan terobosan pemain Vietnam sambil melompat. Hingga saat ini, belum diketahui cedera yang menimpa Cacai Bud Rom. Namun, keeper bernomor punggung 20 tersebut kemungkinan besar akan absen bahkan sampai final leg kedua piala AFF 2020. Prediksi itu tidak lepas dari keterangan pelatih Thailand, Alexander Mano Polking, sesuai laga kontra Vietnam. Semua pemain bermain baik kali ini. Kami sangat senang karena berhasil lolos ke final, kata Mano Polking. Namun, kabar buruknya adalah cedera Cacai. Dia banyak melakukan penyelamatan untuk kami. Namun, dia harus meninggalkan lapangan karena cedera yang terlihat cukup buruk. Dijar Mano Polking, kami tentu sangat sedih melihat kondisi Cacai. Kami akan mencoba meraih gelar juara piala AFF 2020 untuknya. Dijar Mano Polking. Terima kasih telah menonton!